Dalam kaedah tentang ibadah, ini juga perlu kita ingat dalam kaedah tentang ibadah, jika ada satu ibadah yang datang berbagai macam riwayat tentang gerakan-gerakan ibadah tersebut, lalu ada riwayat yang menceritakan atau membolehkan tambahan gerakan pada ibadah tersebut, maka yang paling afdol kita lakukan adalah yang ada tambahan gerakannya itu. Karena ibadah itu, jika ada tambahan gerakan dengan catatan tambahan gerakan yang disyariatkan, maka berarti ada tambahan pahala untuk ibadah itu. Maka berarti ada tambahan pahala untuk ibadah tersebut. Dengan contoh akan semakin jelas. Contohnya, solat jenazah misalnya. Solat jenazah, memang para ulama kita berbeda pendapat. Solat jenazah itu satu kali angkat tangan saja pada saat takbir, Allahu Akbar, takbir yang pertama, takbir yang kedua, ketiga dan keempat, cukup dengan suara Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan lagi, ataukah mengangkat tangan lagi itu menjadi perbedaan ulama. Tapi di antara pegangan ulama yang mengatakan angkat tangan lagi, angkat tangan setiap kali bertakbir, angkat tangan, begitu pula dalam solat eid, idul fitri ataupun idul adha, pada takbir, takbir zawaid, takbir tambahan. Sebahagian ulama kita mengatakan tidak perlu angkat tangan, cukup suara saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebahagian yang lain mengatakan tetap mengangkat tangan. Sebagaimana Abdullah ibn Umar, dan mereka menyebutkan di antaranya adalah kaidah. Kalau ada syariatnya dan dibolehkan dalam syariat untuk tetap mengangkat tangan, maka mengangkat tangan lebih afdul. Kenapa? Karena tambahan gerakan yang disyariatkan tentu menambah kualitas dari ibadah tersebut dan menambah pahala dari ibadah tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jadi, Allahu Akbar dalam solat jenazah, satu kali takbir, kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, mana yang lebih afdul, tentu mengangkat tangan lagi. Kenapa? Ada tambahan gerakan mengangkat tangan. Dan itu disyariatkan, tambahan gerakan itu, maka tentu menambah pahala lagi. Bisa dipahami ya? Maka tentu menambah pahala lagi jemaah sekali. Oleh sebab itu, solat sunnah sebelum asar tadi, kalau dilakukan dua rakaat-dua rakaat, apakah ada tambahan gerakan yang disyariatkan? Ada. Karena dia akan tahiyat dua kali, kemudian dia akan salam dua kali. Beda dengan yang empat rakaat sekali, dia cuma tahiyat satu kali dan salam satu kali. Bisa dipahami? Maka jika waktu panjang dilakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam, lebih afdul lagi. Dia main dimilihkan oleh Allah SWT.